Anda menyaksikan News Update Pemirsa, insiden jatuhnya ribuan KTP elektronik rusak di Jalan Salabenda Bogor, terus menuai kontroversi. Sore ini, Komisi 2 DPR RI langsung melakukan sidak ke Gudang Kemendagri di daerah Kemang, Bogor. Dalam sidak tersebut, rombongan Komisi 2 DPR menemukan berbagai kejanggalan dalam tata kelola KTP di tempat tersebut. Anggota Komisi 2 juga menemukan fakta bahwa ribuan KTP bekas dan rusak hanya disimpan selama 10 tahun terakhir ini. Pemusnahan pun baru dilakukan akhir-akhir ini setelah ada insiden tercecarnya ribuan KTP di pinggir jalan. Selain itu, antara KTP rusak dan yang masih baik secara fisik tidak terlihat perbedaannya, sehingga rawan penyalahgunaan. Komisi 2 DPR sendiri berencana akan segera memanggil Menteri Dalam Negeri untuk melakukan konfirmasi terkait masalah ini. Kita ini ada dua model pencetakan. Pencetakan 2010 sampai dengan 2013-2014 awal, semua KTPL dicetak di pusat. Jadi kalau ditemukan KTPL cetakan 2010 rusak, itu memang ditinggal di pusat. Kemudian dikirim ke daerah, kalau rusak, kirim kembali ke pusat. Kemudian diganti dengan yang benar. Sekarang, ini di sini bukan hanya dari Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia yang pas kembali.